Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk engkau Atas nama cinta ku relakan jalan ku merenang Asal engkau akhirnya dengan ku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta Ku relakan jalan ku merenang Asal engkau akhirnya dengan ku Pak, sebutin aja angkanya berapa Saya akan usahain Kok bapak ketawa? Kamu lupa Fitri Lupa apain pak? Lupa kata-kata kamu sendiri Kata-kata yang mana ya? Bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang Fitri Gatau David aku harus percaya sama kamu atau enggak Tapi yang jelas aku gak suka kamu lebih sibuk dengan bos kamu itu Harel Tolong jangan pakai nada tinggi lagi Kamu kan udah janji sama aku Kamu bisa ngontrol emosi kamu Dan kamu dijanjikan sama aku Gak akan campur adukin Masalah di kantor sama masalah bilwadi kita Pak, Feral Anda pernah bilang Be loko and get the contract Saya memang belum bisa jadi loko seperti Anda Tapi Setidaknya saya bangga Bisa bilang Saya adalah manusia biasa Bukan singgal Dan ini semua Berkat mantan karyawan Anda Fitri Kalau kamu takut kemalaman Saya kan bisa antar kamu pulang Tadi kan saya dibilang sama bapak Hari ini Kebetulan saya gak bisa ikut acara sampai selesai Iya pak Saya gak enak Keluarga saya udah nungguin Padahal Saya ngerahain ini semua juga buat kamu Fit Aku ini tunangan kamu Boleh ya Sekarang di jalan Pak Aman Udah aman Fit Di ando ya Ando? Kayak komputer aja Ya udah deh Dikopy paste Terus Diklek enter Enggak Aku maunya Dikontrol A Abis itu dilet Kalau enggak Di Save Terus Diprint Kenapa tadi dia gak mau ikut pesta ya Apa dia Masih membara Karena aku gak mau minta maaf Sama Feral dan Mbak Utama Tapi Serahnya bagus juga Mungkin Aku harus belajar Untuk minta maaf sama orang lain El Coba ini Enak loh Feral Aku tahu Kamu masih kecewa Karena proyek itu jatuh ke Inferno Tapi aku yakin Meskipun sekarang ini Proyek itu gak jatuh ke tangan Retro Nanti Allah akan menggantikannya Dengan proyek yang lebih besar Mudah-mudahan kayak gitu ya Fit Aku sudah bisa menerima kekalahan ini Tapi melihat wajah papiku Fit Rasanya sedih banget Dengan cara apalagi aku bisa membahagiakan dia Selain ini Fit Kata-kata Edo benar-benar menyakiti perasaan dia Edo benar-benar gak punya perasaan Iya Rel Aku juga gak sukalah caranya Tapi aku berharap Suatu saat Dia akan datang minta maaf ke kamu Dan papi kamu Orang seperti dia gak mungkin minta maafin Ya orang itu kan bisa berubah Rel Kok mau jadi belahin dia sih? Aku bukan belahin Aku cuma optimis Siapa tahu aja Besok dia datang dan minta maaf ke kamu dan papi kamu Ini konsepnya udah selesai Fit Saya ini kan temperament Gimana sih caranya untuk lebih sabar? Jadi ingat varal masih awal-awal dulu? Saya ingin kayak kamu Bisa mengontrol emosi Caranya gampang kok pak Kalau bapak lagi emosi Udah mau marah Tarik nafas Hitung satu sampai sepuluh Pasti abis itu marahnya udah reda Masa sih? Sedara kayak gitu? Ya bapak coba aja kalau gak percaya Permisi pak Oke Pak ini laporannya sudah selesai Kok baru selesai? Iya pak Ini Ini Kondon apa ya? Jangan-jangan ada bom-bom-bomodak lagi Tolong Kembali ke ruangan kamu Dan perbaiki laporan ini Iya pak Makasih ya pak ya Oke Karena kita tidak berhasil mendapatkan proyek besar itu Kita Kita fokus aja pada proyek yang sudah ada Musa Bagaimana dengan PT Ornamen? Sudah kamu follow up? Udah om Nanti siang jam satu Mereka kabarin hasilnya Bagus Terima kasih Api 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 kenapa api? Untuk buku rumah sakit ya Aku siapin mobil ya Api 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 Terus ke rumah sakit, kena serangan jantung ringan. Iya, Rell, aku segera kesana ya. Fit, tau nggak? Barusan saya mempraktekkan sarang kamu. Ya, ternyata lumayan lah. Emosi bisa terkontrol. Pak, saya izin keluar sebentar ya. Satu jam lagi pas saya balik. Fit, kamu mau kemana? Saya mau ke rumah sakit. Bahutama kena serangan jantung ringan. Iya, mungkin. Karena memikirkan soal proyek pariwisata kemarin. Saya pergi dulu ya, Pak. Permisi. Kamu gimana sih? Kamu kan udah dibeliin baju lo bareng sama Tante Kayla. Kok sekarang minta lagi sih? Ya nggak apa-apa lah, Pak. Yang dibeliin Tante Kayla itu buat perbuatan pertama. Yang dibeliin Papa untuk perbuatan kedua, Pak. Bisa aja jawabnya. Udah nggak apa-apa, Mas. Biar pakai uang saya aja ya. Dibayarin deh. Aduh, asik dong. Kalau gitu aku mau juga dong, Bil. Baju koko, boleh? Iya, boleh. Asik. Om nggak malu ya minta sama pacarnya sendiri. Eh, kenapa? Wah, nggak berapa makan dulu. Makan? Iya. Lagian. Senajin sama Kak Yuga kan puasanya puasa baduk. Ayang Dila. Gimana nih? Tuyul-tuyul minta makan. Udah, nggak apa-apa, Mas. Lagian mereka juga kan baru belajar ini. Ya udah, kita makan di sana yuk. Yuk. Paral gimana keadaan papi kamu? Kata dokter, dia kena serangan jantung ringan. Dan kita semua belum boleh masuk fit. Papi sakit. Sejak dengar omongan dari Edo waktu di dinas pariwisata itu, Fit. Dan kalau terjadi apa-apa sama Papi, dia yang harus bertanggung jawab, Fitri. Kamu pikir Edo bisa berubah? Aku yakin, Fit. Walaupun dia tahu ini semua, dia nggak akan minta maaf sama Papiku. Sabar ya, Rel. Kita di sini kan buat doain Papi kamu. Apa iya bahwa tamah jatuh sakit gara-gara aku? Kenapa aku yang harus disalahkan? Pak, gimana kelanjutan dari proyek pariwisata? Frida, kalau kamu suka sama seseorang, apa yang kamu harapkan dari dia? Maksud bapak? Ya, sebut saja yang kamu inginkan. Mungkin kalau benda itu nggak terlalu penting ya, Pak. Yang penting itu mungkin perhatian. Dan pernyataan bahwa dia benar-benar suka sama saya. Kamu suka bunga nggak? Aduh, Pak. Perempuan mana sih yang nggak suka sama bunga? Apalagi kalau dikasih bunga dan ucapan yang romantis. Fitri mana ya? Belum datang dari rumah sakit. Belum. Papi. Papi. Bi. Papi istirahat dulu ya. Jangan mikir macam-macam. Iya, Bi. Papi harus upahin kerjaan kantor Papi ya. Pa. Bapak lekas sembuh ya. Makanannya enak-enak ya, Din. Iya, ayamnya guli-guli ya, Kak. Kayaknya minumannya juga segar ya, Din. Iya. Aduh, ya Allah. Kuatkanlah imanku, ya Allah. Ya, makanya jangan dilihatin dong, Mas. Aduh, ayang bila gimana sih? Walaupun nggak kelihatan, tapi kan wangit kecium. Tapi tadi pagi niat puasa, kan? Ya iyalah niat puasa. Masa niat ngerampok? Ya udah, kalau niat puasa, makanya nggak usah dipikirin dong. Aduh. Pasti enak banget tuh jusnya. Segar. Ayamnya juga crispy lagi. Aduh, udah pusing deh kalau gue. Maaf, Pak. Tante, maaf, Pak. Enak banget sih jadi anak kecil. Puasanya setengah hari. Kalau salah nggak pernah diomelin. Nggak pernah mikirin cari duit. Udah gitu kalau mau jajan, tinggal nodong. Mas, jadi orang dewasa juga ada enaknya. Buktinya, Mas bisa tunangan sama saya. Kalau Mas kecil juga sih, mana mungkin saya mau tunangan sama Mas. Ayang bila bisa aja. Cari dikit, ya. Ya, Pak. Gua akal tuh, Pak. Masa sih? Kan belum kena. Lagian juga cuma dikit doang. Sebaiknya, kita langsung bagai dalam tim. Supaya kerja kita lebih efisien. Maaf, Pak. Saya terlambat. Ya, nggak apa-apa, Fit. Edo gimana sih? Masa yang kayak gini dibiarin. Coba kalau orang lain. Pasti udah dipecat dari kapan-kapan. Kamu gimana sih, Fit? Kamu kan tau meeting-nya jam 1. Iya, Bu. Tapi tadi saya... Saya tau kamu diistimewakan sama Edo. Tapi bukan berarti kamu bisa senaknya di sini. Kalian semua... Mending pulang aja deh. Biar Mami yang jagain Papi. Jangan, Mi. Mami istirahat aja. Biar aku yang nginep di rumah sakit, ya. Al, Kei. Kalian berdua juga pulang, ya. Kasian anak kalian. Ya udah, Rel. Kita duluan, ya. Ya. Mi, Mas. Mai, Bram. Kalian juga pulang aja deh. Kasian kan Alif nungguin. Iya, Mi. Ya, Mai. Daluan ya, Ma. Mas, kita balik ke lokasi, ya. Tadi kan belum selesai fotonya. Aku nggak enak ditungguin. Kamu gimana sih, Maik? Papi lagi sakit juga. Kamu malah mikirin kerjaan. Kalian berdua tuh emang keterlaluan, ya? Ngapain sih berantem di depan Papi? Maaf, Maaf. Okey. Tidak ada pertanyaan lagi? Meeting saya kirim. Thank you. Fit. Gimana Pak Utama? Ya. Dari ruang ICU, udah pindah ke kamar. Tapi keadaannya masih lemah banget. Pak. Sampai sekarang, Pak Edu sama sekali belum bergerak untuk mau minta maaf. Kamu pernah-pernah menuduh. Sayalah penyebabnya. Ya, setidaknya waktu itu perkataan Bapak bener-bener kasar. Katanya tadi Bapak udah bisa mengontrol emosi Bapak. Apa salahnya kalau sekarang Bapak mencoba untuk belajar minta maaf? Saya akan pikirkan saran kamu ini. Tapi yang jelas, tidak sekarang. Saya tahu, Pak. Wah untuk orang egois dan emosi yang kayak Bapak, minta maaf memang salah yang berat. Ini suatu hal yang mustahil. Permisi, Pak. Tunggu Fit. Oke. Tolong, ajari saya gimana minta maaf. Bapak minta maaf. Setidaknya, ajari saya dulu. Let's say, kamu adalah Pak Utama dan saya di depan kamu. Apa yang saya harus katakan? Yang penting, Bapak awalnya senyum yang tulus dan bicara ini gak sungguh-sungguh. Pak Utama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sama sekali gak bermasuk untuk menyinggung perasaan Bapak. Mudah kan? Ayo, sekarang Bapak coba latihan. Pak Utama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Bapak. Itu udah bagus, Pak. Apalagi lebih sungguh-sungguh dan lebih tulus lagi. Aduh, Fit. Udah. Saya gak bisa. Kenapa gak bisa? Itu sama sekali bukan saya. Aduh, Ma. Mantuk nih kekenyangan. Man, makanya kalau makan itu berhenti sebelum kenyang. Kamu juga kalau buka kuasa kayak orang kalap. Lagi-lagi kenapa gue sih yang disuruh bantuin buat ini. Terus siapa? Yuga. Apa Nadine? Ya, papa dong. Masa gak mau ngebantuin si papa. Lagian kenapa sih? Membuat kue malem-malem. Ya, supaya besok pagi bisa diantar, Man. Lagipula pesanan tetangga banyak banget. Tapi bener ya. Ntar aku dapat komisinya. Iya, iya. Sama orang tua hitungan. Tuh, bikin lagi. Adonannya. Aduk yang rata ya. Iya, ini juga udah digulak nih. Pakai tenaga dalem nih. Mana? Sini. Mau Mama cetak? Eh. Kalau gitu, aku bisa istirahat dong. Eh, enak aja. Siapin ovennya, Man. Kenapa gak sekalian aja sih, Ma? Dilahirin jadi perempuan akunya. Biar total nih kerjaan semuanya. Gak sengah-sengah kayak panci. Loh, bapak baru mau pulang? Iya. Kamu baru mau pulang juga? Iya, pak. Tadinya saya mau nungguin mobil saya keluar dari bengkel. Tapi ternyata belum selesai. Yaudah deh, terpaksa naik taksi sendiri. Oh. Oke, saya pulang dulu ya. Bye. Ih. Kau punya perasaan banget sih itu orang. Udah jelas-jelas gue bilang gue pulang sendirian naik taksi malem-malem kayak gini. Gak ditawarin tumpangan lagi. Betek. Atau sebenernya, dia grogi deket-deket sama gue. Terima kasih ya, Bu. Iya, terima kasih ya. Fit, kamu mendingan pulang udah malem kan? Iya, Bu. Saya di sini aja ya. Waktu bulai saya sakit, Farah rela kok nungguin bulai saya sampe pagi. Udah, Fit. Kamu gak usah khawatir. Ada aku sama Mami kok. Kamu pulang aja ya. Bu, pulang dulu ya, Bu. Hati-hati ya, sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rils, aku minta maaf ya. Atas nama Inferno. Gak perlu, Fit. Ini bukan salah kamu atau Inferno. Ini sifatnya personal. Ini salah Edo. Mas Norman inget-inget, Mas. Naruh cincinnya dimana. Gak pernah gue lepas, Al. Selalu gue pake. Tadi waktu buat gue, Mas. Wah, ini pasti waktu ngulet ke adonan nih. Masuk ke adonan. Nah, cincin gue kepanggang. Cincin tunangan sama Ayang Abila. Hah? Bener, Man. Tapi kan cincin tunangan kamu di tangan kiri. Jadi, kamu ngaduk-ngaduk adonan itu pake tangan kiri, iya? Enggak, Pak. Pake tangan kanan. Soalnya, cincinnya aku pindahin ke tangan kanan. Biar disangka udah married gitu. Tapi cincinnya udah hilang. Cincinnya masih nih masuk nih. Masuk salah satu kuenaster nih. Ya ampun, Man. Kamu tuh ceroboh banget sih. Terus sekarang gimana coba? Gimana kalau kita makan satu-satu kuenya? Sampai ketemu. Ya ampun, Kay. Dimakan satu-satu. Sayang kan. Mana udah capek-capek lagi. Kan harus dikirim. Ya mau gimana lagi, Ma. Daripada nanti yang nemuin orang lain, kan sayang. Iya, Ma. Please dong, Ma. Tolong, Ma. Itu hal penting dalam hidup aku, Ma. Cincin tunangan aku, Ma. Dimakan ya, Ma. Satu-satu cobain. Mongga-moga aja. Pas gigitan pertama udah ketemu, ya. Kalau di Rodi ini mungkin nggak ya? Ini kan yang bulat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ma. Nggak boleh juga. Jangan-jangan benar apa utama jatuh sakit gara-gara ucapanku. Dulu aku bisa tegak dan cuek soal begini ya. Tapi sekarang, kenapa ini sangat mengganggu ya? Fitri benar. Hidup jadi nggak tenang kalau kita menganggap semua orang adalah musuh. Sebenarnya, program retro untuk pariwisata itu pun laik menang. Atau aku lempakan aja proyek promo pariwisata itu ke retro, ya. Mungkin dengan begitu, aku bisa menembus kesalahanku sama pangtama dan parah. Atas nama cinta Mana... Mana nih cincin tunangan gue nih, Nggak ketemu juga nih, Nggak ada semuanya tuh. Pasti udah kemakan nih sama kalian, terus nggak berasa. Nggak mungkin lah, Ma. Kalau digigit Kena gigi pasti kepentok lah Bunyi lagi Mana mungkin Ya tapi kan harus dibuktiin dulu pak Terus gimana caranya lagi mas Mau dibelaikin satu-satu perutnya biar ketahuan Tenangan gue Yang ngabila gak ada nek Om Norman Ini bukannya cincinnya om Kamu udah berhasil ngeluarin Dari perut kamu ya Enggak Tadi nadirnya cincin ini Ada di meja belajarnya kayu galah Ya ampun mas Mas tuh pikun banget sih Aduh Tadi katanya masuk adonan Ternyata ditaro Ya maaf kan lupa Kamu tuh kelewatan man Kamu tuh udah bikin mama bangkrut Malah sebel sama kamu Kamu gampang sekali bilang maaf ya Makan tuh Aduh Tolong Aku disolimi Aduh 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 Fit Saya mau ngomong sama kamu Soalnya apa pak Tolong Adakan saya ke rumah sakit Saya mau Minta maaf sama pak utama Bapak serius Tapi gimana kalau mereka gak mau menerima maaf saya Gimana kalau mereka mau mengusir saya Ya mungkin pak Saya kenal mereka kok Mereka orang yang baik Mereka gak mungkin melakukan itu sama bapak Eh mari pak Bi Papi itu jangan banyak mikir Biar papi cepat sembuh ya bi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Anda puaskan ngeliat ayah saya seperti ini Pak Farahal Saya mohon Jangan salah paham dulu ya Pak Saya disini untuk Tolong diam Saya gak mau Anda menyakiti perasaan ayah saya lagi Tolong keluar Fit Dia yang menyebabkan papiku seperti ini Fit Ajak dia keluar sekarang juga Pak Saya mohon dengarkan pak itu dulu Gak perlu Rel Udah Rel Fit Tolong bawa dia keluar dulu ya Jangan pernah ganggu ayah saya lagi Kamu dengar Ayo pak kita keluar Rel Kasian papi Lu kontrol dong emosi lu ya Rel Seharusnya kamu dengarin dia dulu Rel Buat apa Bi Dia cuma menambah sakit hati papi aja Mungkin dia ada maksud lain Rel Buktinya dia datang sama Fitri Enggak Bi Dia udah nyakiti perasaan papi Sekarang dia nyakiti perasaan aku Bi Dengan datang dengan Fitri Tapi Bi Mami juga perasaannya kok gak enak ya Kalau Lihat Fitri itu deket sama Edo Gak mungkin Bi Kita kan kenal Fitri itu bagaimana Hanya demi kamu saya diam tadi Kalau tidak Saya sudah membalasnya tadi Maaf pak Yang di luar prediksi saya Saya gak nyangka semuanya jadi kayak gini Enggak Fit Saya bukan mau Mengalahkan kamu Mengalahkan kamu Saya cuma Ya Sedih saja Karena niat baik saya Tidak diterima dengan baik Iya mungkin Mereka kira Bapak itu mau Ya Fit Saya paham Sekarang orang berbuat jahat Selamanya akan di job jahat Bahkan pada saat dia Sudah berniat baik Tapi bapak jangan nyerah ya Padahal Kalau kamu mau tahu Fit Sebenarnya Saya bukan hanya mau Minta maaf sama mereka Maksud bapak Tapi kamu harus janji Jangan bilang ke siapapun Sebenarnya Saya ingin memberikan proyek pariwisata ke mereka Total ke retro Bapak serius Sangat serius Tapi kenapa pak Anggap saja Ini seperti Penembus rasa bersalah Kalau itu membuatmu senang Aku akan melakukan apapun Fitri Ya masa segitunya sih pak Alasan lain Retro udah lama kuat Saya tahu kualitasnya Sebenarnya Retro lebih capable Untuk handle proyek ini Coba Tadi Faral mau dengerin Paido dulu Kenapa Fit Ya apa-apa pak Menurut kamu Kalau saya kasih Proyek pariwisata itu Ke mereka Apa mereka mau? Pak Saya takut salah lagi Tadi sebelum berangkat Saya kira Apa Faral tuh Nggak mungkin Nusir bapak Tapi kenyataannya beda Nanti Kalau saya prediksi Salah lagi gimana Tapi kan Nggak ada salahnya Untuk mencoba pak Asik Aku привaju waduk Aduh Kenapa Din? Gak tau kak Oh itu Aku juga gak sabar Kalo kena gitu, betul banget Aku ambil gunting dulu ya Din Yip Asafiro Azim Yuga kamu mau ngapain? Yuga kamu gak bunuhnya Din Ya ampun emangnya dia salah apa Dia akan ada kamu juga Mama, papa tolongin Yuga Yuga, kamu Kamu mau ngapain sama Din Yuga Kalian itu mau rebutan mainan Enggak Yuga Kamu kan lebih besar daripada Nadine Kamu laki-laki lagi Seharusnya kamu tuh ngelindungi Nadine Bukan yang mau nyelakain kayak gitu Emang ada yang salah apaan sih? Enggak, Nadine gak salah apa-apa Yuga Terus Terus kamu mau tusuk Nadine pake gunting itu ya? Iya Siapa yang mau nusuk? Orang Yuga mau gunting ini? Itu apaan? Gini loh om Kak Yuga itu mau gunting ini nih Soalnya Nadine itu risih sama gatel Ya kamu tuh Dari tadi dong bilang Yuga Nadine Rupanya Yuga mau gunting itu merek Jantung yang udah mau copot nih tau gak? Gimana kamu bilang Orang tadi Tante Kailo datang Dedak-dedak terus nangis Iya Udah gitu Pada heboh Terus marah-marah Gimana mau jelasinnya? Gimana sih Kei? Ya maaf Abisnya aku udah ngeri duluan Ngeliat Yuga megang gunting Makanya lain kali itu minta tolong sama Papa Atau gak sama Eyang Atau sama siapa kek Nanti coba tuh kalo guntingnya kena kulit Nadine Gimana? Sini Tau tau cel cel Kena ya? Maaf ya Norman Kamu tuh gimana sih? Masa Yuga lebih pinter dari kamu? Kalau ngaceng aja Pak Edo Dari tadi saya cariin Bapak Saya mau minta approval Bapak abis dari Saya baru pergi sama Fitri Dia rumah sakit Cengok Pak Utama Pak Utama retro Saya mau minta maaf sama dia Bapak minta maaf Saya gak salah denger Pak Iya Bu Pak Edo bener-bener mau minta maaf sama Pak Utama Kenapa Bapak harus minta maaf sama dia? Apa salahnya? Saya kan juga ingin hidup tenang Tidak punya musuh Fit, ini apa lagi sih? Apain sih Bu? Saya gak ngerti Apa yang kamu jijelin kotaknya sampai dia berubah drastis kayak gini? Cinta Cinta? Iya Pak Edo Pernah bikin pengakuan sama saya Katanya dia pengen berubah menjadi orang yang lebih baik dan toleran Dan semua itu Karena dia lagi jatuh cinta Dan kamu tau Siapa yang ngebuat dia jadi jatuh cinta kayak gitu? Yang jelas bukan saya lah Bu Tapi saya rasa Kita berdua sama-sama tau Dan saya rasa Pak Edo itu cocok banget sama Ibu Hmm Jadi Kamu bisa aja Fit Bener Bu, saya gak bohong Emangnya dia pernah bilang sama kamu Kalau dia suka sama saya Iya sih gak pernah bilang namanya Tapi saya tau lah Bu Yang dia maksud Pasti Ibu Siapa lagi? Kamu bisa aja Fit Awas Man Lepasin semua aksesoris kamu yang ada di jari Iya iya Mawel banget sih Ma tolong Tolong Nih Arloji aku masuk ke dalam adonan Man Kenapa gak sekalian handphone kamu yang kecemplung Oh Tanda ma Pak Bantuin dong Liatin aja Ini kan home industry Jadi semuanya harus ikut turun tangan Bercepet sukses Yeee Kamu tuh Ngatuh Ya udah udah sini Apa nih bagian apa nih Papa nih Tuh tuh Adonannya Bikin lagi yang baru Jadi gimana Man Kamu udah melamar kemana aja Apa mau balik ke retro Sebenernya sih Kalau udah diskor seminggu Bisa balik lagi ke retro Pak Tapi Aku malu lah sama Pak Utama Bagus Itu baru anak Papa Tuh men Man Kamu punya rasa malu Emang kok saya tembok Man Biar bagaimanapun Kamu nantinya Akan jadi kepala rumah tangga Kamu harus menghidupi anak istrimu Jadi kamu itu harus gia cari kerja Man Tuh 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 Becek lagi adonannya Papa, si Fitri sama bosnya yang baru itu Siapa tuh namanya? Edo Haa, Edo itu Keliatannya intim banget ya Gak mungkin lah, Ma Fitri itu kan anak yang baik Cintanya sama Parel itu mulia Cintanya sangat kuat sama Parel Gak mungkin, Ma Tapi kenapa akrab begitu, Pa? Yee, Mama ini Mama puasa gak sih? Man, kamu puasa gak? Kok malah ngomongin orang? Papa yakin Fitri itu yang anak yang baik Hubungan mereka itu cuma sebatas Atasan sama bawahan Tau lah Tau nih, Mama Eh, puasa-puasa ngomongin orang Terbatal loh puasanya Buk mana, Tan? Eh, aku mau beli tiket ke sobat, Mos Buat lebaran nanti Emangnya lebaran ini kau mau dikemana? Kamu tuh lucu ya, Mos Tanya mau kemana lagi ya Pulang ke rumah keluarga aku lah Kenapa, Mos? Enggak Aku jadi kangen aja sama suasana lebaran Aku jadi inget waktu masih ada Papa sama Mama aku Emangnya Biasanya kalau lebaran Kamu kemana, Mos? Biasanya sih ke rumah Parel Tapi gak tau deh Kayaknya aku di rumah aja kali ya Lagian rumah Om sama Tante ku kan di luar kota Ya udah, Tan Pergi-gi Ntar tiketnya keburu abis Eh, ya udah aku tinggal dulu ya, Mos Lebaran buat banyak orang pasti menyenangkan Tapi buat aku Gak ada bedanya sama hari-hari lain Mos Al, gimana kabarnya Om Utama? Lumayan, Mos Tapi masih agak lemah dan harus banyak istirahat Cuman ya aku khawatirin Pak Utama sekarang pasti stres banget gara-gara Edo dateng Edo ke rumah sakit? Ngapain? Kurang tau, Mos Tapi dia dateng sama Fitri Kok aku jadi curiga ya, Al? Curiga kenapa? Jangan-jangan Itu triknya Edo buat manasiin Parel Bukannya Edo belum tau Kalau Parel dan Fitri itu nangan Mungkin gak sih, Al? Kalau Edo naksir sama Fitri Kamu juga punya pikiran kayak gitu, Mos Rel Kamu gak nelfon Fitri Untuk apa, Pi? Rel Kamu tuh kenapa sih Kalau ngomong sinis gitu? Kalau tadi dia dateng sendirian Aku gak mungkin emosi kayak gini Tapi dia dengan Edo, Mi Itu hanya menambah masalah baru aja, kan? Rel Fitri gak mungkin punya masuk buruk Pi, Mi Bentar ya Dari Fitri Rel Jangan berantem sama Fitri Pi, gimana dong? Apa hubungan Fitri sama Farel itu bisa kita teruskan? Mereka kan udah tunangan, Mi Iya, tapi kalau misalnya nih, Pia Fitri itu betul sama si Edo itu, Pi Ya gimana dengan Farel dong? Walau gimana kan Farel tuh anak kita Mami gak terima dong Farel digituin Mami gak mau Farel tuh terluka Kita juga gak boleh pasrah dong, Pi Pokoknya sebelum mereka menikah Persoalan ini harus kita luruskan, Pi Mami kok jadi panik gitu Percaya sama Pak Pini Fitri itu Tidak mudah tertarik sama cowok lain Dia setia Satu kali Dia sama Farel Dia akan tetap sama Farel Farel Aku mohon kamu jangan salah paham ya sama aku Gimana aku gak salah paham Fit? Kalau kamu lebih membelahi Edo Dari pada tunangan kamu sendiri Di depan calon mertuamu lagi Astagfirullahaladzim Farel Aku sama sekali gak punya niat kayak gitu Kamu tau gak? Sebenernya Pak Edo itu tadi datang kesana Mau minta maaf sama kamu dan Pak Utama Maaf? Emangnya orang seperti Edo bisa minta maaf? Krell Kamu gak boleh salah paham sama orang kayak gitu dong Walaupun orang itu musuh kamu Tapi kenapa dia datang bareng kamu? Emangnya dia gak bisa datang sendiri untuk minta maaf? Untuk orang se-egois dan gengsian kayak dia Minta maaf adalah hal yang sangat berat Aku lihat sendiri, Rel Gimana dia kesulitan untuk melakukan hal itu Bahkan dia pakai latihan Untuk bilang maaf ke kamu dan Pak Utama Tapi kamu sama sekali Gak mau ngasih dia kesempatan Fit, apa kamu udah lupa Waktu bule sakit dan sama sekali gak mau tunggu sama aku Aku bukannya gak ada perasaan Fit Atau gak kasih dia kesempatan Tapi aku Aku cuma Aku cuma ingin jaga perasaan Papi Aku gak mau kedatangan dia malah bikin Papiku kena serangan jantung lagi Fit Rel Maafin aku ya Emang waktunya itu gak tepat Dan mungkin Aku kurang memperhitungkan soal hal itu Tapi kamu percayakan Pak Edo Juga punya niat baik Aku udah ngap dulu lagi Kalau dia punya niat baik atau enggak Kalau kau mau marah Marah aja sama aku Jangan salahin Pak Edo Sekarang kamu terang-terangan ya Ngebelain dia Ya ampun Dral Aku mesti kayak gimana Kok aku disalahin terus Ya udah Aku gak mau puasa aku sampe batal Assalamualaikum Salam Sekarang izin dari aku itu udah gak berguna lagi buat kamu gitu Bukan gitu mas Ada lagi satu hal penting Saya ingin memberikan proyek pariwisata itu Untuk retro Maksud anda Sungguh Fit Kamu terima cinta saya Iya Pak Bener Atas sama cinta Ku melakukan jalan Ku merana Asal engkau Akhirnya denganku Ku bertumpah Atas sama cinta Atas sama cinta Uuh 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 magician esper